Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tujuan pembelajaran kali ini Yaitu melalui metode tutar teman sebaya Peserta didik dapat membaca Quran Surah Ar-Rum ayat 41 Quran Surah Ibrahim ayat 32 Dan Quran Surah Az-Zuhruf ayat 13 Sesuai dengan kaedah tajwid Khususnya hukum bacaan Ra dan Lam Jalalah dengan benar Berikut ini adalah Quran Surah Ar-Rum ayat 41 Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Quran Surah Ibrahim ayat 33 Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah الذي خلق السماوات والأرض Wa'anzal min assemai ma'an Wa'anzal min assemai ma'an fa'a khraj bihi min assemarati rizqan lakum Kemudian Quran Surah Al-Fulka Alhamdulillah Dari ketiga bacaan tersebut Peserta didik mampu menyebutkan Dan mampu memilih mana yang termasuk hukum bacaan roh dan lamjalalah Hukum bacaan roh dibagi menjadi dua Yaitu hukum bacaan roh tarqiq dan hukum bacaan roh tafhim Kemudian hukum bacaan lamjalalah dibagi menjadi dua Yaitu lafad Allah dibaca tarqiq dan lafad Allah dibaca tafhim Demikian untuk bisa dikerjakan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh